Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel youtube Krayap96 Nah, pada video kali ini kita bakal bahas gimana caranya melakukan klip menggunakan Akjis Nah, jadi di video sebelumnya kita udah pernah bahas gimana caranya download peta jenis tanah di seluruh dunia Dari websitenya FAO Nah, dan disitu ada yang tanya Bang, terus gimana caranya kalau kita mau ngambil satu wilayah aja? Karena datanya waktu itu kan sedunia dan kita cuma bisa potong se-Indonesia aja Nah, terus gimana caranya kalau kita mau potong lagi atau kecilin lagi cuma ambil di satu kota atau kabupaten? Nah, kita bakal langsung praktekin aja Kita bakal buka Akjis Nah, langsung klik OK aja Nah, jadi kita pertama bakal masukin dulu data yang kita tunjukin di video sebelumnya Yaitu data jenis tanah Aku bakal masukin dari sini Katalog folder connection Karena disini aku udah connectin foldernya Kalau kalian belum connectin folder bisa klik di bagian yang tanda connect to folder ini Lalu pilih folder tempat penyimpanan kalian Nah, disini datanya aku simpen disini Lalu aku bakal masukin Nah, yang jenis tanah Indonesia Oke Karena ini warnanya masih jadi satu Aku bakal tunjukin dulu supaya lebih jelas Klik kanan Lalu properties Nah, disini kita pilih yang kategoris Value fieldnya Pilih yang domsoe Centangnya kita hilangkan Lalu klik add all values Setelah itu klik OK Nah, maka ini adalah peta jenis tanahnya Yang kita tunjukkan di video sebelumnya Nah, terus kita bakal ambil satu kabupaten aja Karena ini kan datanya masih se-Indonesia ya Nah, misal lokasi penelitian kita itu ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kita bakal coba zoom dulu di sekitar sini ya Nah, misal kita mau ambil cuma bagian sini aja Nah, caranya gimana? Pertama kita harus download lagi Save file batas administrasi kabupatennya Nah, caranya kalian bisa lihat di video berikut ini Di situ kalian bisa download data save file per kabupaten Dari website Indonesia Spatial Geoportal Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini Kalau kalian sudah download ya Di katalog Nanti akan, kalau sudah di ekstrak Akan ada folder baru Sesuai nama kabupaten Klik plus Nah, lalu kalian masukkan yang administrasi AR Kita bisa langsung drag aja Nah, maka Batas administrasi kabupatennya yang gini Kita bakal potong Data jenis tanah ini Yang tadinya seluas Indonesia Akan dipotong hanya seluas Batas administrasi kabupaten penajam pasir utara Nah, caranya Pertama kita buka di bagian search Kalau kalian belum ada Tab search ini Kalian bisa ke bagian windows Lalu klik search Nah, disini yang kalian harus ketik adalah clip Setelah itu enter Nah, maka disini ada dua Clip coverage dan clip analysis Kita pilih yang bawah Yang clip analysis Setelah itu Bakal muncul pengaturannya Nah, di bagian input fitur Kalian masukkan data jenis tanahnya Atau data yang akan dipotong Nah, jadi data yang luasnya ya Yang besar Nah, lalu di bagian clip fitur Kalian masukkan data yang kecilnya Atau ukuran potongannya Nah, disini yang aku masukkan adalah Data administrasi kabupatennya Nah, kalau sudah begini Maka nanti Chap file jenis tanah ini Akan dipotong Seukuran data administrasinya Kalau sudah Kita langsung klik Oke Nah, ini kita tunggu sebentar Sampai muncul layer baru Nah, oke Sekarang ini layer barunya Sudah muncul Kita bisa hilangkan dulu Centang data yang lainnya Yang jenis tanah dihilangkan Dan yang administrasi Centangnya juga kita hilangkan Nah, maka nanti Layer baru yang muncul Seperti ini Kita bisa coba Menunjukkan Perbedaan warna Dari setiap jenis tanahnya Klik di bagian Yang di layer baru Klik kanan Lalu properties Kategoris Nah, value fieldnya Pilih yang domsoi Karena nama jenis tanahnya Ada disini Lalu hilangkan centang Klik add all value Lalu klik ok Nah, maka hasilnya Seperti ini Data jenis tanah yang tadinya Seukuran seluas Indonesia Sudah kita potong Sesuai dengan Satu kabupaten aja Oke, jadi itu aja teman-teman Pembahasan kita pada video kali ini Kalau misal kalian masih ada yang bingung Atau punya pertanyaan Bisa langsung tanyain aja Di komentar Jangan lupa buat like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.